Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi cerita yang meringan-ringan saja Beberapa waktu yang lalu saya mudik ke Jawa Jawa Tengah maksudnya Bertempatan dengan musim liburan Dan di sela-sela liburan saya merencanakan sebuah petualangan kecil untuk mengunjungi kota Solo Kebetulan ada sesuatu yang hendak saya cari di sana Hanya saja perjalanan kaya ini tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti biasanya Namun saya berencana untuk naik kereta dari Jogja Tepatnya menggunakan KRL Commuter Line Jogja-Solo Sebagai perantau yang sudah banyak malang melintang di sudut kota Jakarta Saya cukup familiar dengan KRL Jebudetabek Walaupun tidak tiap hari menggunakan Nah, kali ini saya cukup penasaran dengan KRL Commuter Line Jogja-Solo Yang mulai beroperasi sejak 2021 yang lalu Kira-kira seperti apa sensasi menaiki kereta ini Ikuti terus video ini hingga tutas Perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Yogyakarta Atau yang populer dengan nama stasiun Tugu Sudah lama juga saya tidak mengejarkan kaki di stasiun ini Dan cukup bingung dengan beberapa pintu masuk yang berbeda-beda Ada pintu masuk untuk penumpang kereta jarak jauh Ada pula pintu untuk kereta komuter Singkat cerita, saya masuk melalui pintu penumpang komuter line Dan mencumbai mesin tab kartu yang sama dengan KRL Jebudetabek Ya, disini metode pembayarannya 100% non-tunai Bisa menggunakan kartu uang elektronik Bisa juga menggunakan kartu multi-train Tapi tidak ada pilihan menggunakan tiket harian berjaminan Pilihan yang lain bisa juga menggunakan gopay Tarif yang dikenakan adalah 8.000 rupiah flat Alias jauh dekat sana Hal ini berbeda dengan di Jakarta yang tarifnya progresif Sesuai dengan jarak yang ditempuh Di dalam stasiun rupanya sudah banyak calon penumpang yang bersiap-siap di peron Walaupun sebenarnya jam kedatangan kereta masih cukup lama Jalur Jogja Solo ini memang cukup seksi Sebagai dua kutub perekonomian di kawasan selatan Jawa bagian tengah Mobilitas masyarakat di antara kedua kota ini lumayan tinggi Jauh sebelum KRL Jogja ini ada Cikal bakal layanan komuter lintas Jogja Solo telah dimulai pada tahun 1963 Dengan diluncurkannya layanan kereta api dengan nama Kuda Putih Yang sekaligus merupakan kereta real diesel pertama di Indonesia Pada masa jayanya kereta api kuda putih ini menjadi prima dona bagi para komuter Jogja Solo pada waktu itu Namun karena kesulitan suku cadang Kereta ini mulai rusak hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1980-an Pada tahun 1994 lahir layanan kereta api peramanan ekspres atau yang populer dengan singkatan PRAMEX Yang awalnya menggunakan empat kereta kelas bisnis yang ditarik oleh lokomotif diesel Sebelum akhirnya pada tahun 1998 kembali menggunakan rangkaian kereta real diesel Pada tahun 2007 seiring dengan dioperasikannya jalur ganda lintas Yogyakarta Kuto Arjo Sebagian rute perjalanan kereta api peramanan ekspres diperpanjang hingga Kuto Arjo Kereta ini menjadi semakin diminati masyarakat sehingga jumlah perjalanan kereta ini terus ditambah Pada tahun 2021 seiring dengan elektrifikasi jalur Jogja Solo Bang operasian KRD peramanan ekspres lintas Yogyakarta dikantikan dengan KRL komuter lain Yogyakarta Sedangkan KRD peramanan ekspres masih beroperasi namun hanya di jalur Yogyakarta Kuto Arjo Tepat pukul 8.50 KRL kami tiba Hari itu masih hari kerja Namun cukup banyak juga penumpang yang memadati peron Headway antar perjalanan kereta ini cukup panjang Bisa 1 jam sekali Karena kereta ini memang hanya menyediakan 20 perjalanan PP tiap harinya Tak heran calon menumpang kereta ini antusias menanti kereta di peron Walaupun waktu kedatangannya masih lama Inilah salah satu hal yang membedakan KRL Jogja dengan KRL Jabodetabek Yang menyediakan lebih dari seribu perjalanan PP tiap harinya Secara visual kereta KRL Jogja ini terlihat berbeda dengan KRL Jabodetabek Saya terbiasa melihat kereta seri JR205 Hilir Budik di Jakarta dan sekitarnya Tapi yang di Jogja ini terlihat berbeda Bentuk visinya berbeda Demikian pula dengan liverynya yang bermotif parang di sepanjang rangkaian Yang sangat lekat dengan budaya Jawa Ketika saya masuk ke dalam kereta Beda vibe dengan KRL Jakarta makin terasa Tapi justru interiornya juga terlihat familiar Yang mengingatkan saya dengan sesuatu yang rasa-rasanya pernah saya lihat Saya berusaha mengingat-ingat sampai akhirnya saya melihat logo dengan tulisan Bangga buatan Indonesia menempel di dinding kereta Saya baru sadar bahwa ini adalah kereta buatan PT INKA Pantas saja interiornya agak-agak mirip dengan LRT Jabodetabek Yang pernah saya ceritakan pada video terdahulu Terima kasih telah menonton! Kereta terus melaju melewati stasiun demi stasiun Total ada 13 stasiun yang dilayani oleh komputer lain Jogjakarta Yang dimulai dari stasiun Jogjakarta dan berakhir di stasiun Palur, Kota Solo Dalam perjalanan kereta ini Anda akan disuguhkan pemandangan ala menaiki kereta antar kota Anda akan lebih dominan melihat sawah, perkampungan, juga pegunungan di sepanjang perjalanan Stasiun-stasiun di jalur ini juga sebagian besar masih bertahan dengan bangunan lama peninggalan zaman Belanda Saat itu kereta terisi penuh dan tampak sebagian penumpang berdiri Walau demikian, suasana di dalam kereta masih tertib dan kondusif Petugas keamanan di dalam kereta benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik Mereka memastikan tempat duduk yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal Juga memastikan para penumpang prioritas mendapatkan tempat duduk Suasana kondusif di dalam kereta inilah yang konon menjadi salah satu alasan Bahwa di KRL Jogja ini tidak ada gerbung khusus wanita seperti di KRL Jakarta Terima kasih telah menonton! Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kereta yang saya naiki tiba di stasiun Purwosari, Kota Solo Sebenarnya ada 4 stasiun di Kota Solo yang disinggahi oleh KRL ini Yaitu Purwosari, Belapan, Cebres, dan Palur Namun saya memilih mengakhiri perjalanan di Purwosari Karena tempat yang saya cari berada di sekitar situ Terlebih lagi, stasiun ini berada di ujung Jalan Selamat Riyadi Yang menjadi poros utama pusat keramaian Kota Solo Jadi, sekian saja cerita singkat saya tentang KRL Jogja Solo Walau sebenarnya, ini baru permulaan dari cerita saja tentang apa yang saya lakukan di Kota Solo Seperti apa ceritanya? Saksikan dalam video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton